Keren banget lah ya Aku cukup penasaran Seperti apa kekuatannya Jadi let's go Kita masuk ke game Stumble guys ini Kita akan coba Seperti apa Kekuatan Sukuna ya Apakah Se-epik di animenya Ya gitu Jadi tau kayaknya Nggak sih Tapi Pasti keren lah ya Pasti Sukuna guys Yo man Sukuna ini Kita coba langsung Oke ini dia guys Dia sedang duduk Di atas ini Keren banget Nggak sih pose-nya Suaranya Oke Keren ya Keren ya Kita lihat Apakah kekuatannya Sekeren Sekeren penampilannya C'mon Sukuna Sebenarnya orangnya sama guys Ita Doryuji ya Cuman dia lagi mode Sakuna Eh Sakuna Sukuna Lagi sedang dirasuki Sukuna Dia ambil alih tubuhnya Oke aku cukup Nggak ngikutin sih Wujutsu Kaisen ya Oke Kita akan coba guys Kita akan coba Bersama-sama Mengeluarkan jurus Oke Ternyata Jurusnya itu Api guys Keren Sama kayak di animenya itu Keren Keren Dia melawan Jogo itu Waktu itu ya Pake jurus api ya Keren banget Keren banget Oh Jadi dia disini Cuman pake Yang jurus api doang guys Tapi keren lah ya Oke Kita maju lagi Apakah ada musuh tambahan Yang lebih menantang Kalau tidak ada Yaudah lah ya Tukup panjang Soalnya sudah ini Oke Kita lihat Di depan kita Kita kalahkan Waktu dia lompat guys Oh Dia mau makan Teman sendiri guys Wah Dia maju Kesini lagi Oke Oke Kalau itu maumu Kita hantam guys Macem-macem Kau dek Macem-macem dia Sama kita guys Kena Kena api Semburan api Udah meninggoy dia itu Oke Udah kalah semuanya guys Ternyata musuhnya Lemah-lemak Kukira ada monster Apa yang akan menunggu Atau ada Si Gojo Satoru Biar makin seru Ternyata tidak Jadi ya Langsung aja Kita ke garis Finish Dan Kita langsung Dapat Round Oke guys Itu dia untuk video hari ini Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Sampai selesai Sampai jumpa di video-video Baruku selanjutnya Ke game stumble guys Versi Rudy Wewa Dan ya Disini aku pakai skin Naruto Zumaki lagi Let's go ya Kita akan menggunakan skin ini Udah pernah sih Jadi let's go aja Kita ke me perhasianya Oke 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 Kita lihat Kita lihat Me perhasianya apa Yang akan kita dapat Ternyata Me pipot push Everybody Let's go Pipot push Pipot push Oke disini ada 1,2,3,4 Ada 4 beserta Kita kalahkan Mereka semua guys ya Kita kalahkan Kita bantai mereka semua Tanpa ampun guys Oke Yang mana dulu Yang mana dulu Kita serang Everybody Disini Uzumaki Naruto nya Pakai Rasengan ya Larinya Kenapa kayak gini guys ya Oke Kita keluar Terus Odama Rasengan guys Itu Rasengan besar Itu bukan yang kecil ya Wow Oke Sebagai fans Naruto Dari bocil Aku Harus Mengatakan ini Mirip sama Naruto nya ya Nice 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 Oke Kita akan Kenakan Rasengan ini Siapa dulu guys Yang depan atau belakang ya Yang depan dulu Yang masuk kita Merasengan yang di belakang sih Sebar guys Kita keluarkan Rasengan kita Ini dia guys Oke Rasengan Mati dia Oke Tinggal satu lagi Mati kalian semua Easy banget guys Kayaknya kita harus pakai Sasuke ya Supaya pakai Chidori Oh Oh My God Kita berubah Kita berubah Dia pikir Bisa berubah menjadi Kurama Everybody Ini dia Kurama Everybody Oke Musang ekor sembilan Gunjukkan kekuatanmu Kurama Wah ini Mengerikan sekali nih Godzilla nya nih Oke kita serang Aduh hampir kena Hampir kena Ini kenapa tembus-tembus kita Ini ke arenanya nih Eh Eh Pertarungan antara Godzilla Melawan Oh Godzilla melawan Kurama guys Let's go Let's go Oke oke Tenang 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 Godzilla itu bukan apa-apa Rudy Tenang Oke guys kita akan mencoba Mengeluarkan biju dama By the way ini bisa Meluarkan biju dama ya Kalian belum tau Biju dama itu kayak Kayak rasa enggan tadi lah ya Cuman dia warna hitam Dan langsung Wah begitulah Nanti gue kasih liat deh Oke kita hajar dulu Ini kenapa Ini kenapa ekornya kayak gini guys Oke Rasakan 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 Ini kenapa ekornya lancip-lancip kayak gini Maksudnya kenapa Ke atas semua guys ekornya ya I don't know guys Namanya juga game stumble ya Sudah semaksimal mungkin sudah ini Oke Rasakan Nah itu dia guys Itu dia serangan pamungkas kita ya Godzilla melawan Kurama Siapa yang akan menang kira-kira ini Ngapain dia guys Nggak jelas dia guys Oke dia mau menyerang Oh Bah Oh Oh my god Ini sangat berbahaya Oh Duh Duh Oh dia mulai mengeluarkan nafas atom Berani dia guys Ayo kita keluarkan biju dama kita ya Nah ini dia namanya biju dama guys ya Oke Mati nih dia mati nih Gede banget ini Mati tuh kadal tuh ya Oke kita berhasil mengalahkan kadal raksasa Mengguna Kita dapat apa token Oh Gojus Gojus Itadori Yuji Ini dari anime itu ya Anime Apa Jujutsu Jujutsu Kaisen ya Oh My god Kita dapat skin anime lagi guys Ini adalah anime Jujutsu Kaisen ya Aku jujur tidak menonton animenya Tapi ini sangat terkenal sekali karakternya Makanya aku tahu ini adalah Gojo Salah satu skin Atau karakter yang sangat ikonik Karena di game Mobile Legends juga ada skin ini ya Setauku ya Makanya ini salah satu skin yang sangat ikonik Dan ternyata di game Stumbleguest juga ada Oke kita bermain di map Pivot Push lagi Karena ini salah satu map rahasia Stumbleguest ya Oke ini dia guys Ini dia kita akan review Kita akan cek bagaimana kekuatan dari skin Gojo Dari anime Jujutsu Kaisen Kita let's go ya Kita akan coba ke beberapa peserta Di sini ada alfabet lore Ada panda Ada T-Rex Kita akan memberikan Jurus Oh Oh sama kayak di anime nya dong What? Keren banget Murasaki Wow 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 Langsung 3 peserta terkapar Bahkan arenanya juga ancur guys Kalian lihat tuh ancur arenanya dong Wow Wow Ini sih gak ada lawan sih Keren banget sih jurusnya sih Itu emot terkeren itu guys Yang ada di game Stumbleguest Jurusnya paling keren Kita coba ya Kita bantai semuanya ya Langsung 4-4 nya disini ya Kita keluarin jurusnya tadi ya Dia ada ininya loh Ada Ada jurus-jurus kayak gini Gak langsung nyerang dia Oh my god Kita lihat Guys Seberapa keren nih Murasaki Hancur semua Hancur semua Wah gila guys Wah gila sih ini Keren banget Keren parah ya Semuanya 4 pesertanya Semuanya KO Bahkan arenanya juga Hancur Oh my god Wow guys Wow Ini salah satu skin Favoritku ya Saat ini Skin goji ini Salah satu yang paling Kusuka Karena sangat overpower Kayaknya ini Bisa menandingi skin-skin Boboiboy yang aku punya ya Tapi ini saja langsung ya Karena kita masih punya satu skin Yang akan dicoba Yaitu skin Apa tadi satunya Lupa aku namanya apa guys Maaf ya Aku lupa Karena aku gak tau ini Namanya aja Aku kurang tau sebenarnya ya Gojo apa ini Karena aku tidak mengikuti anime Tapi aku tau karakter ini Karena ini sangat terkenal Dan satunya itu Kalau tidak salah Siapa namanya Aku lupa ya Kalian tulis di kolom komentar dong Apa namanya Satunya tadi Aku akan langsung coba aja ya Nah ini dia guys Siapa namanya guys Lupa aku ya Tadi ada tulisannya Cuman aku lupa Jadi ya Mohon dimaklumin ya Karena aku tidak nonton anime Kita akan langsung saja Seperti ini dia Ya kayaknya toko utamanya Tapi lebih terkenal yang itu sih Si Gojo sih Kayak arenanya lebih simple aja gitu Karena ini kan cuman uji coba Kalau kita pakai arena Kota atau di back room Agak lebih rumit sih Oke dia gayanya macam Betinju guys Dia kayak mau Betinju ya Ya kayak orang bertinju dia Kita lihat bagaimana kekuatannya Apakah ada jurus-jurus tertentu Atau apa Aku gak tau juga Ini apa sih ini Pokoknya ini skin anime ya Kita akan coba Melawan tiga peserta ini lagi Apakah langsung bisa membantai tiga-tiganya Oh Kayak berpetir-petir hitam gitu ya Tapi satu aja guys Tapi keren sih Kayak ada petir-petir hitamnya gitu guys Itu kekuatannya atau apa ya Gak tau juga aku Kekuatan di animenya seperti apa Tapi yang ada di game stumble guys ya Seperti ini ya Kita akan bantai mereka satu persatu Tinggal satu Eh ada dua lagi tampaknya guys Aku melihat ada sosok warna merah di atas sana Siapa itu? Oh ban-ban Itu adalah ban-ban dari Game Garden of Banban ya Kenapa ada ban-ban disini Ban-ban warna merah Oh Langsung terjatuh guys Langsung terjatuh dari arena ya Oke kita bantai aja ya Kayaknya sih kekuatan ini cukup sekali serang aja Bakal mati itu si ban-ban ya Karena dia punya kekuatan Serangan Halilintar Gak tau ini serangan apa sih Aku mengarang-arang aja ya Kita langsung serang aja Pokoknya kayak petir-petir hitam gitu lah ya Oke langsung KO Dan kita langsung menang guys Kita langsung berhasil Memenangkan map ini dengan sangat-sangat mudah Jadi Itu saja untuk konten stumble guys Kita hari ini aku mendapatkan Dua skin Anime dari anime jujur Saatnya kita bermain game stumble guys Versi Rudyweb Dan disini aku menggunakan skin Boboiboy Let's go ya Kita ke map rahasia stumble guys Oke guys Jadi kita ketemu lagi dengan map Pipot push Lagi-lagi Dan lagi di pipot push Terus map rahasianya ya Oke kita akan mencari disini Tidak ada Tidak ada peserta apa-apa guys Tidak ada satupun peserta disini Jadi let's go kita mencari Mencari and mencari Oke masih tidak ada siapa-siapa disini Everybody kemana ini semua orang ini Kemana hey 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 Kok tidak ada orang guys Oke Oh my god Ternyata musuh kita Tidak lain tidak bukan adalah Monster ganki si monster Bermata satu yang sangat Menyeramkan ini ya tapi Tidak serem-serem banget ya karena aku udah pernah Mengalahkannya menggunakan skin Ultraman Bobo Boy Jadi kali ini pun kayaknya kita akan mengalahkannya Menggunakan skin Ultraman Bobo Boy Tapi guys Masalahnya adalah aku tidak bawa Aku tidak bawa itu Perubahannya guys Aku tidak bawa sama sekali Seharusnya aku bawa yang kayak kacamatanya Itu bisa berubah menjadi Ultraman Bobo Boy Tapi disini tidak Jadi Aku akan mencoba dulu Aku akan mencoba dulu Ke garis finish Ya habis itu kita kembali Yang penting dapat crown dulu Kita pancing dia kesini Baru kita putar balik Nah Oh 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 Hampir kena Hampir kena Oke Ini dia saatnya Momennya kita akan putar balik Dan kita akan langsung Secepatnya lah ya Secepatnya kita bisa lah ya Ayo 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 Cepat 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 guys cepat guys Cepat guys Ini sumpahnya lambat banget larinya ya Tidak bisa cepat cepat Ayolah ayolah Kamu bisa melakukannya Ayo Bobo Boy Semangat Bobo Boy Ayo Bobo Boy Maju Bobo Boy Tinggal melompat Tinggal Kurang ngajar guys Sudah aku lari capek capek Dia malah Malah dihancurin guys Oke lah kalau begitu Kita pasrah aja ya No problem ya Kita pasrah aja Tidak apa-apa teman-teman Semua kita akan Dibunuh saja Kita santai aja ya Baru kita balik Nanti kita pakai skin Ultraman Bobo Boy Kita bantai dia guys Sabar ya Eh apa itu Oh my god Ini Susanoo guys Wah ini Susanoo dari Anime Naruto dong Oh Susanoo Sasuke ini Wah GG guys GG guys Oh my god Kita diselamatkan oleh Susanoo Everybody Oh Wow ternyata ada Susanoo Di game stable guys Guys ya Uh Susanoo nya kuat lagi Kok dia tidak pakai pedang guys Kok dia tidak pakai pedang ya Oke kita lihat aja Kita lihat aja lah ya Pertarungannya seperti apa ya Oke dia mulai bangkit lagi Everybody Pertarungan Susanoo Melawan Monster Dajjal guys Oh Apa itu guys Kekuatan apa itu Bukannya Susanoo Pakai pedang ya Biar dia hadap sini dulu Biar kita tahu Bagaimana penampakan Wajahnya Oh Macam ini guys Seperti ini Penampakan Susanoo nya ya Oke lumayan keren Ya lumayan lah ya Oh Oh Hehehe Ada Ada Uchiha Uchiha stumble Disitu guys Ada Uchiha nya ya Jangan-jangan Kita dapat skin ini nih Ayo kita coba deh Kita coba deh Apakah kita berhasil Mendapatkan skin Susanoo Oh Kita dapat guys Ini dia guys Ini dia Ini dia Mister stumble Uchiha ini namanya ya Kita punya kekuatan Mata syaringan Ini Sudah eksternal Mangenkyu syaringan Ini udah OP nih guys Kita akan coba pakai ini Di map rahasia stumble guys Kita akan berubah menjadi Susanoo Everybody Let's go Let's go Let's go ya Kita bantai semuanya Pakai Susanoo Hehehe Ya agak kocak sekali sih Tapi keren sih Keren matanya keren guys Oke let's go Kita ke map Rahasia stumble Guys Let's go Let's go Let's go Oke guys Ini dia Ini dia Pertandingannya guys Disini aku pakai Mister stumble Dengan kekuatan Mata syaringan Kita akan berubah Menjadi Susanoo Nanti di bagian Tengah Everybody Teman-teman semua Let's go Let's go Oke oke Ini saatnya guys Saatnya kita berubah Menjadi Susanoo Disini ya Kita akan membantai Mereka semua Menggunakan Kekuatan Mata Saringan Berubah Susanoonya Sama seperti tadi Teman-teman Kita menjadi Monster Eh monster lagi Apa sih namanya ini Kesatria Raksasa guys Kesatria Samurai Raksasa ya Oke walaupun dari belakang Keliatannya kurang bagus sih Tapi dari depan ini Kece sekali Susanoonya ini guys Oke kita hancurin dulu guys Hancur sudah Oke dia tidak bisa kemana-mana Pribadi Saatnya kita membantai Oh kita diserang guys Kita diserang Tapi tidak mempatnya Oke Balik badan Balik badan Balik badan Balik badan Nah ini dia guys The moment of truth Kita akan Membunuh mereka semua Dengan satu kali serangan ya Seharusnya pakai pedang ini guys Tapi pedangnya menghilang ini ya Jadi dia kayak gini Kekuatannya Merasakan Oke semuanya mati guys Tidak ada yang tersisa Terkapar semuanya Karena dibantai Susanoo Yang sangat kece dan keren Ini everybody Kalian lihat sendiri Wajahnya keren sekali Dan ya Sampai jumpa lagi Di video-video baru Selanjutnya